Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kita lanjutkan contoh dari motion planning untuk robot beroda jadi balik lagi ke fisika ya misalnya ada robot rodanya 3 kemudian penggeraknya 2 diferensial jadi ada 2 motor yang berbeda propertinya adalah rodanya diameter 7 cm kemudian jarak antaroda 14 cm jarak antaroda nanti untuk menentukan seberapa jauh rodanya bergerak untuk belok kemudian motornya tiap motor kecepatannya 120 rpm oke jadi untuk menentukan kecepatan liniernya kita hitung dulu jadi rodanya diameter 7 cm kita cari keliling dari rodanya kelilingnya adalah 22 per 7 kali diameter jadi V kali diameter berarti 22 cm kemudian kecepatannya motornya ini motornya ini kecepatannya ini kecepatan sudut 120 rotasi per menit sama dengan per detik berarti dia berotasi 2 kali rotation per second jadi motornya bergerak dalam 1 detik itu dia berotasi 2 kali 2 kali putaran kemudian kita tentukan kecepatan linearnya kecepatan linearnya adalah dari kecepatan sudut jadi tiap detik dia bergerak 2 putaran 2 putaran itu berapa cm jadi kita lihat kelilingnya 22 cm jadi keliling itu 1 putaran kalau mau 2 putaran berarti 44 cm jadi 44 cm per second kecepatannya oke kemudian kalau mau belok jadi kalau mau belok roda misalnya mau belok ke kanan roda kanan mundur ke belakang roda kiri maju ke depan jadi berapa jauh itu maju mundurnya itu tergantung dengan radius putarnya jadi radius putar radius putarnya setengah dari jarak antar roda jadi radius putarnya 7 cm terus kalau mau bergerak 1 putaran kalau mau muter 1 putaran berarti harus bergerak berapa cm jadi sama kita nyari keliling jadi diameternya 14 cm diameter putaran kemudian kemudian untuk 1 putaran berarti 44 cm jadi kalau kedua roda bergerak 44 cm itu dapat 1 putaran jadi bayangkan pusat putarannya di tengah sini terus untuk diamuter 1 putaran penuh dia harus dia harus bergerak 44 cm oke nanti ada kasusnya misalnya robotnya beloknya cuma 60 derajat berarti itu adalah 12 per 6 putaran seperti itu oke untuk selanjutnya misalnya maju 2 meter ini yang segmen pertama maju 2 meter berarti kan jaraknya adalah 200 cm untuk menempuh jarak 200 cm maka waktunya berapa yang dibutuhkan jadi kita cuma bisa mengontrol berapa lama motornya kita nyalakan jadi kita mengontrol waktu menyalakan motornya oke jadi kita sudah tahu kecepatannya 44 cm per second nanti untuk dapat waktunya jadi jarak bagi dengan kecepatan sama dengan jaraknya 200 cm bagi dengan kecepatannya 44 cm per second oke sama dengan 500 bagi 44 4,5 4,5 5 gini jadi untuk maju 2 meter kita perlu menggerakkan motornya dengan waktu selama 4,55 detik jadi maju berarti kedua motor keduanya maju kita set waktu motornya bergerak 4,55 detik dia akan maju 2 meter ditaruh di jawaban kedua motor maju forward 4,55 detik maju 2 meter oke kemudian belok kanan 90 derajat jadi belok kanan 90 derajat itu sama dengan robotnya muter sebanyak 1.4 lingkaran 1.4 putaran karena kita sudah tahu 1 putaran itu rodanya harus bergerak 44 cm berarti jarak yang ditempuh untuk belok 90 derajat rodanya harus bergerak sebanyak sepanjang 11 cm jadi waktunya adalah jaraknya bagi kecepatan sama dengan 11 cm bagi kecepatannya 44 cm per second 0,25 second oke kemudian lanjutnya bisa kalian teruskan sendiri dan untuk karena kita tidak ada robotnya yang beneran kalian bisa coba-coba simulasi disini robot benchmark jadi kebawah itu ada robot yang beroda 3 nanti tujuannya adalah dia muter persegi jadi bergerak mengikuti jalur persegi 2x2 meter berapa menuju kebawah kebawah teruskan percuma memiliki sempurna kebawah itu tidak sempurna ser kebawah oke jadi untuk programnya di klik kanan di robotnya agak lemot edit controller yang kalian ubah disini nih jadi untuk kecepatan dia maxnya 1000 di kanan kiri di set 1000 jadi maju 22 nya kemudian nih delay nya nih 3,9 detik nanti dia maju 2 meter kemudian ini yang belok ke kanan jadi yang kiri maju yang kanan mundur kemudian ini step nya nih berapa detik menggerakkan motor nya oke jadi teorinya yang tadi ditugas tapi untuk reel nya mungkin lebih mudah kita coba-coba jadi misalnya delay nya 4,80 itu belok nya 90 derajat lebih maka delay nya kita turunkan ini bisa di save kemudian ini metric nya nanti kalian dapat nilai dari sini kalau perfect square nya 100% kalau ada belok nya nanti kurang dari 100% ini instruksinya ini informasi fisik robot nya diameter roda kemudian jarak antar roda nya terus untuk mendapat kinerja yang bagus nanti pakai sensor nya di encoder yang tadi kita cek roda nya udah bergerak berapa jauh kemudian kalau udah ngedit controller nya bisa di di run jadi dia akan bergerak robot nya oke tadi delay nya saya kurangin jadi belok nya mungkin agak belok dikit kurang dari 90 derajat kemudian dapat nilai nya 82 83% oke bisa kalian cek lagi edit control nya dan coba lagi ini untuk simulasi aja jadi untuk tugas nya silahkan dilanjutkan sampai ke bawah sini oke terima kasih